Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Spesial di bulan November ini di Galera Senaparang itu ada promo piksal Mulai dari cuti gudang dari harga 2 jutaan dan juga ada bonus-bonus lainnya Intinya kalian bisa pilih untuk ketiga dari bonus tersebut Yaitu ada teleskop, free ongkir dan juga ada pompanya juga Intinya kalian bisa pilih untuk dari ketiga bonus tersebut Intinya kalian jangan sampai ketinggalan untuk bonus-bonus di bulan November ini Salam Satu Lama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo kembali lagi dengan aku dia pastinya di Galeri Senapan Angin Di sini saya akan menulis berbagai hal yang berkaitan dengan Senapan Angin Mulai dari review, tes akurasi, cekudang dan juga ada rekomendasi untuk Senapan Angin juga Dan untuk di video kali ini saya akan merekomendasi kedua Senapan Angin yang ada di bagian ini Kita akan uruskan sampai sepat dari kedua Senapan Angin ini Dan sebelum saya merekomendasi untuk Senapan Angin Saya akan menyapa kalian yang ada di rumah dulu Gimana nih kabarnya? Saya doakan baik-baik saja Selalu dirancangkan resikinya dan pastinya dipanjangkan umurnya Amin Semoga kalian lanjut terus biar kalian bisa membeli Senapan Angin yang ada di Galeri Senapan Angin Dan untuk kalian jika penasaran dengan spek-speknya dan juga penasaran dengan Senapan Anginnya Kalian itu aja tonton terus di video ini sampai habis dan pastinya jangan lupa di subscribe Kita mau siap untuk merekomendasi kedua Senapan Angin ini Di belakangnya sudah ada 2 Senapan Angin yang pertama itu Senapan Angin Malauder Bumbara Yang kedua adalah Senapan Angin Fx Malauder Kita bahas dari Senapan Angin yang pertama dulu yaitu Senapan Angin Malauder Bumbara Kita bahas dari bagian lastnya sampai ke bagian popernya Untuk bagian lastnya ini menggunakan lans baja pilihan yang pasti sudah dilengkapi dengan serombong juga Untuk serombongnya ini tidak ada bersebut rambang hanya ada satu serombong yaitu odiameternya 22 Untuk panjangnya panjang lastnya itu 60 cm alurnya 12 cm odiameternya 14 Dan untuk di bagian ujungnya laras itu ada bagian penutup lastnya Di bagian sini itu ada bagian penutup laras ini namanya bagian penutup laras Intinya setiap senapan angin itu pasti ada bagian penutup larasnya Dan untuk penutup last itu sebagai variasi Tapi bisa juga kalian itu gantinya menggunakan penerdam Intinya kalau kalian suka senyap senyap Jadi kalau kalian bisa banget gantinya menggunakan penerdam gitu Intinya kalau kalian tidak suka berburu yang lebih sedikit dipakai penerdam saja agar senyap gitu Untuk bagiannya sini itu ada bagian tabungnya Untuk tabungnya ini menggunakan tabung dual OD38 Di sini tidak menggunakan tabung gas em ataupun tabung venom Tapi di sini menggunakan tabung dual yaitu dual 38 Dan untuk di bagian antara laras dan tabung Udah dilengkapi dengan bagian satu cincin laras di bagian tengah-tengahnya laras dengan tabung Yang punya sebagai memperkuat atau memperikat antara laras dengan tabung Sehingga tidak memperkuat saat kalian gunakan untuk berburu Intinya akan aman banget kalau sudah ada bagian cincin larasnya Misalnya kalau tidak ada cincin laras pasti akan goyang-goyang Dan kalau kalian gunakan untuk berburu Itu pasti tidak akan mendapatkan Makanya itu di sini dilengkapi dengan cincin laras agar aman dan pasnya tidak akan Sebelah saat kalian gunakan untuk berburu Ini akan aman banget kalau sudah ada bagian cincin larasnya gitu Dan untuk bagian pengisian anginnya Untuk bagian pengisian anginnya kalau dibelaskan di bagian sini Di sebelah sini ini namanya bagian pengisian angin Untuk pengisian angin sudah menggunakan mini plus Sehingga tidak perlu kumpulan tambahan lagi Dan untuk pompanya juga menggunakan pompa PCP Tapi kalau kalian tidak memiliki pompa PCP kalian Itu bisa banget kompannya dengan kompa kompresor Tidak harus membuat PCP tapi bisa diganti dengan kompa kompresor juga Dan untuk kalian kalau ingin melihat kapasitas angin itu Pastinya ada di bagian manumenter Untuk lotak manumenter itu ada di bagian ujungnya tabung Ada di sebelah sini Kalau biasanya itu ada di bagian sampingnya sini Kalau yang senapan angin ini ada di bagian ujungnya tabung Ada di bagian sini Dan untuk kapasitas anginnya itu sama di 3000 PSI Tapi kita amankan di 2700-2800 PSI Kalau misal angin sudah mencapai 1000 itu bulan Kalian sih jangan sampai di nolkan Intinya agar senapan angin kalian Pasti tetap awal tetap punya Tidak mudah bocor juga Makanya kalau bisa setara aja Jangan sampai dilebihkan Apalagi di nolkan gitu Dan untuk di bagian sini juga ada bagian cembernya Yang berwarna merah Nah merah ini namanya bagian cember Cembernya ini menggunakan cember dari seri 7 Tapi belum full CNC ya Dan untuk di bagian asas cember di bagian sini Ada bagian limonting atau penaruh teleskopnya Intinya kalau kalian menaruh teleskopnya Pasti ada di bagian ujungnya cember Ada di bagian sininya Dan untuk bagian pengisian puluh Pengisiannya itu pastinya ada di bagian tengah tangan cember Ada di bagian sini Untuk bagian pengisian puluhnya Untuk pengisiannya itu ada 2 pengisian Ada magazine dan juga ada single Ternyata mudah banget untuk diatur dengan sesuatu selera kalian Karena ada 2 pengisian Sebenarnya kalau kalian suka yang magazine Bisa diisi dengan magazine Kalau itu suka yang magazine bisa diganti dengan single Ternyata saja karena ada 2 pengisian Yaitu ada magazine dan juga ada single Ternyata Dan untuk di belakang sini Ada bagian tarikannya untuk tarikannya ini Sudah menggunakan yang namanya tarikan modern Atau tarikan slavern yang mudah banget Saat kalian gunakan untuk berburu Karena disini sudah menggunakan tarikan slavern Bukan lagi menggunakan tarikan grader Dan untuk di belakang sini Ada bagian stamp on Untuk bagian stamp on Ini bisa kalian bertarik ke kiri Untuk small game Dan juga ke kanan big game Atau yang big game itu Untuk bulan besar Dan small game itu untuk bulan yang kecil Dan jangan sampai kembali Kalau menggunakan seteran power Yang big game-nya yang besar Yang small game itu untuk yang kecil Dan untuk di belakang sini Di belakang bawahnya sini Ada bagian triggernya Untuk triggernya ini Masih menggunakan trigger kasi Karena di senapan angin itu Ada 2 trigger Ada trigger mag dan juga ada trigger kasi Tapi kalau senapan angin ini Masih menggunakan trigger kasi Dan untuk di belakang else trigger Di bagian sini itu ada bagian Self-trigger atau pengalaman picunya Yang punya situ sebagai pengalaman Untuk senapan angin ini Agar tidak dipakai sembarang orang Misalnya kalau senapan angin ini Dipakai anak-anak itu akan Bahaya banget Karena senapan angin ini Bukan mainan Makanya kalau kalian Sudah lagi gunakan senapan angin ini Amankan saja dengan Mencet pengalaman picu Atau self-triggernya saja Intinya agar aman Untuk senapan angin kalian Dan pasnya tidak dipakai Untuk sembarang orang gitu Dan untuk di bagian belakangnya Sini itu ada bagian popernya Untuk popernya ini Menggunakan popper asik Yang terbuat dari bahan kayu maoni Sehingga oleh popper dan pasnya Tidak mudah patah Ini akan aktif banget Kalau pembuatannya itu Dari bahan kayu maoni Dan untuk popernya ini Sudah di finishing Berwarna hitam Dan juga ada varian sinyal Warna coklat di bagian sini Dan juga di bagian sininya juga Dan untuk di bagian asap Popernya itu ada bagian Setan tipi yang pasnya Bisa dinantungkan Untuk sesuai dengan selera kalian Misalnya kalian suka yang lebih tinggi Bisa diataskan saja Kalau tidak suka yang lebih tinggi Bisa diturunkan saja Yang mudah banget Untuk diatur dengan sesuai selera kalian Dan untuk di belakang nyawa Juga ada bagian sand dan bau Yang terbuat dari kait pun tas Sehingga lebih nyaman Dan pasnya ampuk banget Saat kalian digunakan Untuk bersandai di bau kalian Meradukkan seba-seba Senapan angin Yang pertama Kita lanjut bahas ke senapan angin Yang kedua Senapan angin F. Ekma Lauder Kita bisa jadi bagian laras Yang terlebih dahulu Untuk bagian laras ini Menggunakan laras belajar pilihan Yang pasti sudah dilengkapi Dengan serombong juga Untuk serombongnya itu Or diameternya 22 Untuk panjang larasnya Panjangnya 60 cm Alunya 12 Or diameternya 14 Dan di bagian ujunya laras Ada bagian penutup laras Karena di setiap senapan angin Pastinya ada bagian penutup larasnya semua Untuk bagian penutup laras itu Sebagai variasi Tapi bisa juga Kalian gantinya Menggunakan paradam juga Intinya Kalau kalian suka Sampu Sampu Kalian Bisa banget Gantinya Menggunakan paradam Untuk di bagian bawahnya laras Ada bagian tabungnya Untuk tabungnya juga sama Menggunakan tabung Dula OD38 Dan untuk di antara laras Dengan tabung Jangan dilengkapi dengan bagian Satu cincin laras Di bagian tengah-tengahnya Laras dengan tabung Yang punya itu Sebagai memperkuat Atau memperikat Antara laras dengan tabung Sehingga tidak mudah Goyang saat kalian Gunakan untuk berburu Intinya akan aman banget Kalau sudah ada Bagian cincin larasnya Semisal kalau tidak ada cincin laras Pastinya akan goyang-goyang Dan kalau kalian gunakan Untuk berburu Pastinya tidak akan Tempat sasaran Makanya itu disini Dilengkapi dengan cincin laras Agar aman Dan pastinya tidak akan Goyang-goyang Saat kalian gunakan Untuk berburu Intinya akan aman banget Kalau sudah ada bagian Cincin larasnya Dan untuk kalian Kalau ingin melihat Kapasitas anginnya Pastinya ada di bagian Manometernya Untuk panometernya Ada di bagian Ujungnya tabung Ada di sebelah sini Sama kayak senapan angin Yang pertama Ada di bagian Ujungnya tabung Ada di sebelah sini Untuk letak manometernya Untuk kapasitas anginnya Tidak sama Di 3000 PSI Tapi kita amankan Di 2700-2800 PSI Kalau misalnya Anginnya sudah mencapai 1000 Itu bulan kalian isi Jangan sampai Dianorkan Intinya agar senapan angin kalian Tepas dan telap awet Tabungnya tidak mudah Bojol juga Makanya Kalau bisa setara aja Jangan sampai dilebihkan Apalagi Dianorkan Agar senapan angin kalian Pastinya akan awet banget Untuk tabungnya tidak mudah Bojol juga Makanya itu Kalau bisa setara aja Jangan sampai dilebihkan Apalagi Dianorkan Dan untuk Bagian pengisian angin Bagian pengisian angin Itu ada di bagian sini Untuk pengisiannya Sudah menggunakan Mini-couler Sehingga tidak perlu Koplar tambahan lagi Untuk pompanya juga Menggunakan pompa PCP Tapi kalau kalian Tidak memiliki pompa PCP Kalian itu bisa banget Kompanya Dengan kompa Kompresor juga Dan untuk bagian Cembernya Cembernya ini Menggunakan Cember 2 Seri 6 Semi-CNC Dan untuk di bagian Asetab itu ada bagian Remounting Atau penaruh Teleskopnya Dan untuk bagian Pengisian peluru Untuk pengisiannya Pastinya ada di bagian Tengah-tengah Cember ada di bagian sini Untuk pengisiannya Itu ada 2 pengisian Ada magazine Dan juga ada Single suitnya Nantinya ada 2 pengisian Nantinya bisa diatur Dengan sesuai Setelah rakanan Jika kalian ingin Yang magazine Bisa diisi dengan magazine Kalau juga yang magazine Bisa diganti Dengan single suit saja Karena mudah banget Untuk diatur dengan Sesuai setelah rakanan Karena ada 2 pengisian Yaitu ada magazine Dan juga ada Single suitnya Dan untuk bagian Sampingnya Cember sini Ada bagian Tarikannya Untuk tarikannya ini Sudah menggunakan Tarikan yang modern Atau tarikan seat lever Intinya Bukan lagi Menggunakan Tarikan beda Tapi disini Sudah menggunakan Tarikan yang seat lever Intinya Kalau mudah banget Kalau sudah menggunakan Tarikan seat lever Intinya akan enteng banget Saat kalian digunakan Untuk berguruh Dan untuk di bagian Belakangnya Sini ada bagian Standphone-nya Untuk bagian Standphone-nya ini Bisa kalian terkirim Untuk small game Dan juga ke kanan Big game Atau yang big game Untuk bulan besar Misalnya kayak Papi Piawa Dan lain sebagainya Juga Bulan-bulan besar Yang berkaki Empat kalian small game Itu baru yang bulan kecil Misalnya kayak Burung Untuk pipe Dan lain sebagainya Juga intinya Kalau kalian Menggunakan Standphone Jangan sampai kebalik Yang big game Yang besar Untuk yang Untuk yang Untuk yang Dan untuk yang Small game Itu untuk yang Kecil Yang big game Itu untuk Yang besarnya Jangan sampai kebalik Kalau menggunakan Setelan power Dan untuk di bagian Bawahnya Sini ada bagian Trigger-nya Untuk trigger-nya Juga sama Menggunakan trigger-nya Di senapan angin Ada dua trigger Ada trigger Dan juga Ada trigger Tapi kalau Dua senapan angin Ini masih menggunakan Trigger Klasik Semua Ada bagian Trigger Itu ada bagian Safe trigger Atau pengalaman Picunya Yang fungsinya Sebagai pengalaman Untuk senapan angin Ini agak tidak Dipakai Sembarang Orang Misalnya kalau Senapan angin Ini dipakai Anak-anak Itu akan Bahaya banget Karena senapan angin Ini bukan mainan Makanya Kalau kalian lihat Sudah tidak lagi Gunakan senapan angin Ini Aman-nya Saja Dengan memencet pengalaman picu Atau safe trigger-nya Saja Intinya Agar aman Dan untuk senapan angin Yang tidak dipakai Untuk sembarang orang Makanya Kalau kalian tidak lagi Gunakan senapan angin Ini amankan saja Dengan memencet pengalaman picu Atau safe trigger-nya Saja Gitu Dan bagian populanya Juga aman Menggunakan Popper klasik Yang terbuat dari Bahan kayu maunis Sehingga lebih awet Dan pasnya Tidak mudah patah Karena senapan angin Yang kedua ini Tidak ada setelan pipinya Ya Dan untuk di bagian Belakangnya Puan juga ada Bagian saliran bau Yang terbuat dari Kalian mentah Sehingga lebih nyaman Dan pasnya ampuk banget Saat kalian gunakan Untuk bersendir Di bau kalian Oke Tadi untuk sepe-sepe Kedua senapan angin Ini Sekarang kita lanjut Bahas ke bagian Harga dari kedua Senapan angin ini Untuk harga senapan angin Yang pertama Harganya cuma 2.700.000 Saja Dan itu Sudah ada bonus-bonusnya Ada 7 bonus Ada Tas Tarisandeng Gantungan peluru Peluru tas Magajin perdam Dan juga ada STKS Nantinya harganya Yang murah banget Dan kalian sudah Mendapatkan 7 bonus Kelengkapannya Dan itu Senapan angin Yang kedua Untuk senapan angin Yang kedua Harganya cuma 2.500.000 Saja Itu juga sama Ada bonus-bonusnya Ada 7 bonus Ada tas Tarisandeng Gantungan peluru Peluru tas Magajin perdam Dan juga ada STKS Intinya yang harganya Yang murah banget Kalian sudah Mendapatkan Fasilitas yang Banyak banget Dan sudah Mendapatkan Senapan angin Yang bagus banget Dan kualitasnya Mantap banget Jangan sampai Kehabisan Senapan angin Kalian Jangan sampai Kehabisan Untuk senapan anginnya Dan untuk Di bulan November ini Ada bonus-bonus lainnya Ada 3 bonus Ada bonus Free on care Teri Dan juga Ada Pompanya Kalian bisa Pilih dari Ketiga bonus Tersebut Dan untuk Kalian Jika minat Dengan senapan anginnya Kalian Waktu Hubungi Nomor Yang ada Di bawah Ini Hubungi Nomor Admin Saja Untuk Pembayarannya Itu ada Dua cara Ada Cara TOD Dan juga Cara Transfer Atau Banyak Tempat Untuk Cara TOD Pastinya Gampang Banget Kalian Sekarang Foto KTP Sesuai Dengan Alamat Anda Jika Kalian Tidak Mengirim Foto Kalian Bisa Hubungi Nomor Yang ada Di link Dan Saksikan Saja Oke Sedikit Rekomendasi Saya Jika Kalian Suka Dengan Videonya Jangan Lupa Di Like Untuk Ketika Bisa Ditulis Di Kolom Komentar Di Bawah Ini Saya Dia Pamit Untuk Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Dadah Anders N Su Sai Wabarakatuh An is Um As sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax